Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi dan di video kali ini kita mau mempersiapkan untuk UTS jadi kita mau ngebahas beberapa soal mengenai dimensi 3 nah biar gak ketinggalan yuk langsung simak videonya sampai akhir dan jangan lupa berdoa ya oke, kita langsung ke soal yang pertama nah disini kita sudah ada gambar kubus nih teman-teman kubusnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H diketahui sisi A, B sama dengan B, C sama dengan B, F sama dengan 6 cm berarti ini 6 cm, 6 cm, 6 cm nah yang ditanyakan apa? yang ditanyakan adalah jarak titik A ke C oke disini kalau kita lihat A ke C berarti ini ya teman-teman ya A, C ini kita mau nyari panjang si garis yang menghubungkan titik A dan titik C gimana caranya? oke, bisa kita tarik keluar si segitiganya disini kita punya segitiga A, B, C nah tadi A, B sama dengan 6 cm, B, C 6 cm berarti A, C nya caranya gimana nyarinya? nah disini kita ketahui bahwa si B ini siku-siku berarti bisa kita pakai rumus Pitagoras nah berarti kalau pakai Pitagoras si A, C itu sama dengan hasil dari A, B kuadrat ditambah dengan B, C kuadrat A, B nya tadi berapa? 6 kuadrat tambah 6 kuadrat oke teman-teman disini bisa menguraikan 6 kuadrat jadi 36 atau mau langsung ditarik aja nyari hasil akhir caranya gimana? disini kalau teman-teman perhatiin ada 6 kuadrat plus 6 kuadrat berarti kita punya 2 kali 6 kuadrat nah 6 kuadrat ini dia kan ketemu dengan akar ya berarti dia bisa keluar teman-teman jadi hasilnya adalah 6 akar 2 nah gampang ya teman-teman ya nah kira-kira selain AC yang panjangnya itu 6 akar 2 mana lagi? jadi selain AC yang panjangnya 6 akar 2 adalah si garis BG ini 6 akar 2 juga terus si FC dia 6 akar 2 juga terus si AF dia juga 6 akar 2 terus juga masih ada si apa lagi nih? BE ya teman-teman ya dan juga diagonal bidang yang lain kalau kalian tahu tinggal sebutin aja di kolom komentar oke kita langsung next ke soal yang kedua nah oke teman-teman kita udah masuk ke soal yang kedua nah disini masih dengan kubus yang sama A, B, C, D, E, F, G, H tapi bedanya panjang rusuk disini adalah 4 cm nih teman-teman ini 4, 4 nah yang ditanyakan apa? yang ditanyakan adalah jarak titik A ke titik G oke titik A ke titik G teman-teman ya nah mungkin teman-teman ada yang nanya nih apa bedanya yang tadi AC dengan yang ini AG jadi kalau AC dia adalah diagonal bidang kenapa diagonal bidang? karena dia berada di bidang yang sama yaitu A, B, C, D sedangkan titik A ke G ini dia adalah si diagonal ruang dari kubus yang ada nah gimana caranya kita bisa tarik segitiga lagi teman-teman keluar ya oke kita punya seperti ini nah oke segitiganya adalah A lalu C, G oke disini C, G nya karena dia sejajar dengan B, F maka C, G adalah 4 teman-teman nah sekarang kita perlu mencari AC nah AC itu berapa? seperti tadi ya teman-teman ya tapi bedanya ini 4 cm berarti 4 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 2 kali 4 kuadrat sama dengan 4 akar 2 nah AC nya kita punya 4 akar 2 dan disini siku-siku juga teman-teman nah berarti kalau mau nyari AG kita tinggal pakai pitagoras lagi caranya gimana? jadi AG sama dengan akar dari 4 akar 2 kita kuadratkan ditambah dengan 4 kuadrat berarti disini kita punya berapa nih? 16 ya 16 kali 2 ini 32 ditambah 16 sama dengan berapa teman-teman? 48 nah si 48 ini bisa kita sederanain gak sih? bisa ya teman-teman ya dia sama dengan 16 dikali 3 nah 16 kali 3 16 nya bisa keluar karena 16 adalah hasil dari 4 kuadrat berarti 4 nya keluar tinggal akar 3 nya jadi panjang si AG ini sama dengan 4 akar 3 oke ini bocoran lagi nih tips dan triknya ya buat teman-teman biar nanti kalau UTS gak terlalu lama jadi semisal kubusnya memiliki sisinya itu sorry panjang rusuknya itu A maka panjang diagonal bidangnya adalah A akar 2 sedangkan diagonal ruangnya yaitu A akar 3 teman-teman nah teman-teman bisa lihat disini ya tadi kan panjang rusuknya si AB BC dan BF ini 4 nah AC ini kan diagonal bidang jadi dia 4 akar 2 nah kalau si AG dia diagonal ruang jadi hasilnya 4 akar 3 oke udah paham ya teman-teman ya kita next ke soal yang berikutnya nah di soal yang ketiga ini jika AB BC BF sama dengan 3 nih teman-teman oke terus diketahui P adalah titik tengah EF oke EF disini berarti P nya disini ya ini ada P yang ditanyakan adalah jarak titik A ke titik P oke disini kita punya titik A disini titik P disini kita pakai bantuan apa lagi tentunya kita goras lagi nih teman-teman oke ini kita tarik ada segitiga disini berarti segitiganya adalah E A P oke gini ya nah E A nya berapa E A kan sejajar dengan B F berarti ini 3 nah E P P tadi kan titik tengah ya berarti dia membagi E F ini jadi 2 bagian yang sama karena si F 3 berarti E P sama dengan 3 per 2 nah PR kita disini adalah mencari panjang AP gimana caranya oke berarti disini AP sama dengan akar dari 3 per 2 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat sama dengan berapa 9 per 4 tambah berapa nih teman-teman 9 oke ini biar adil kita perempatin semua jadi 36 per 4 ya nah terus gimana lagi caranya ini berarti 1 per 4 dikali 9 tambah 36 berarti kita punya 1 per 4 nya keluar jadi setengah ini di dalamnya jadi 45 ya teman-teman ya oke kira-kira bisa disederhanain lagi gak sih bisa dong jadi disini sama dengan 45 itu 9 kali 5 9 nya keluar berarti 1 per 2 dikali 3 kali akar 5 jawabannya sama dengan 3 per 2 akar 5 gitu ya oke kalau udah paham nih kayaknya kita langsung next ke soal yang berikutnya oke kita beranjak ke soal yang berikutnya disini diketahui AB BC BF nya 8 ini kita tulis 8 yang ditanya jarak titik D ke garis HC oke titik D disini garis HC nya mana garis HC nya ini ya teman-teman ya oke ini garis HC nah ini kita berarti tarik kesini teman-teman ingat ya kalau mau mencari jaraknya berarti kita harus narik garisnya itu biar saling tegak lurus dengan garis yang dituju jadi disini kita tulisnya ini siku-siku oke biar gampang kita keluarin aja kayak biasanya nah jadi gak terlalu banyak garis nih teman-teman nah disini kita tulis HC dan ini D jadi kita mau nyari panjang garis ini ya teman-teman ya ini bisa kita tulis P nih jadi kita mau nyari DP nah caranya gimana ini cukup gampang jadi kita pakai bantuan dari luas segitiga oke disini kita bisa nyari luas dari segitiga DCH itu kan sama dengan setengah kali DC kali DH sama dengan berapa setengah kali 8 kali 8 ini sama dengan berapa nih setengah dikali 64 sama dengan 32 nah jadi ini luasan dari CHD atau DCH ya adalah 32 nah teman-teman masih inget gak sih kalau nyari luas segitiga itu kan bisa pakai panjang alas kali tinggi nah disini tingginya bisa 2 ya teman-teman ya tingginya kita bisa pakai DH dan kita bisa pakai tinggi DP dengan alasnya adalah CH nah berarti kita harus nyari CH dulu oke kita nyari CH caranya gampang banget yaitu 8 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 2 kali 8 kuadrat sama dengan 8 akar 2 ini insyaallah udah lancar ya karena dari tadi kita pakai rumus yang seperti ini oke HC nya udah dapat nih teman-teman 8 akar 2 nah berarti si luas segitiga DCH itu bisa kita tulis setengah dikali CH dikali DP nah tadi luasannya adalah 32 dikali sari sama dengan setengah kali 8 akar 2 kali DP ini berarti 32 oke ini berarti setengah kali 8 akar 2 4 akar 2 kali DP nah berarti DP nya sama dengan 32 dibagi 4 akar 2 berapa nih teman-teman oke ini kita lompat ke sini ya berarti DP sama dengan berapa oke ini kita sederhanain jadi 8 per akar 2 nah biar dia rasional ini kita kaliin dengan akar 2 atas bawah akar 2 per akar 2 sama dengan 8 akar 2 per 2 sama dengan 4 akar 2 nah jadi jarak antara titik D ke garis HC atau panjang DP adalah 4 akar 2 oke ini semoga udah membantu ya jadi kalau ada soal UTS keluar kayak gini gak kesulitan lagi oke kita next ke soal yang berikutnya nah kita lanjut ke soal yang berikutnya disini masih dengan kubus diketahui AB sama dengan BC sama dengan BF sama dengan 8 nah jika Q adalah titik tengah DH oke kita cari DH dulu ini ada DH titik tengahnya disini teman-teman ini Q nah yang ditanyain adalah panjang garis BQ oke BQ berarti kesini teman-teman ya nah ini bisa kita tarik segitiga nih kita pakai bantuan segitiga gimana caranya oke kita tarik seperti ini ini berarti nanti segitiganya D BQ oke nah DQ ini kan setengah dari DH karena DH-nya ini sejajar dengan BF yaitu DH-nya sama dengan 8 ya teman-teman ya berarti si DQ ini sama dengan setengah DH ini sama dengan setengah kali 8 sama dengan 4 maka DQ ini 4 nah sekarang kita mau nyari DB DB-nya berapa DB ini dia adalah panjang diagonalnya ya panjang diagonal bidang dari ABCD berarti DB itu sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 2 kali 8 kuadrat kita ketemu 8 akar 2 ini panjang si DB nah berarti caranya rebeking atau QB itu kita juga pakai bantuan Pitagoras lagi nah jadi kalau di dimensi 3 ini memang kita banyak banget ya pakai aturan atau rumus Pitagoras oke langsung aja jadi untuk ukuran B itu kan kita dapat dari DB dikuadratkan ditambah dengan D dikuadratkan tadi DB nya berapa 8 akar 2 kita kuadratin terus ditambah 4 kuadrat nah disini kita punya 8 kali 8 64 ya 64 akar 2 kuadrat 2 berarti 128 ditambah 4 kuadratnya sama dengan 16 oke disini kita punya hasilnya adalah 144 nih teman-teman nah akar dari 144 berapa nih kira-kira ada yang masih ingat oke benar banget jadi akar 144 adalah 12 jadi panjang Becky adalah 12 nah teman-teman semua itu tadi beberapa soal dan juga pembahasannya mengenai dimensi 3 jadi buat kalian yang mungkin masih bingung boleh banget tanya aja di kolom komentar dan kalau kalian punya soal-soal yang pingin dibahas juga langsung aja tulis di kolom komentar ya nah buat kalian yuk semuanya yang mau UTS tetap semangat jangan lupa belajar dan berdoa sukses selalu see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati